Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa lebih dari sepekan pusat data nasional sementara 2 diserang oleh malware ransomware. Komisi 1 DPR pun meminta kepada pemerintah tak saling lempar terkait kekiseruhan peretasan PDNS. Server pusat data nasional sementara atau PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya diserang malware ransomware sejak 20 Juni 2024. Gangguan akibat serangan cyber pertama kali ini dilaporkan di migrasi yang tak optimal melayani penumpang pesawat di bandara internasional. Serangan ransomware membuat data yang berada di PDNS 2 terkunci hingga permintaan tebusan. Kondisi ini membuat kementerian, lembaga, instansi yang memiliki data di server tersebut terdampak, salah satunya ditjen imigrasi. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, menyebut akibat peretasan di PDNS 2, layanan imigrasi dipindah ke web Amazon. Yasona menambahkan data yang dipindah saat ini aman dan tidak ada kendala. Sekarang masih di situ, masih di AWS, lengkap, bagus, tidak ada lagi kendala. Tidak ada yang bocor berarti Pak ya? Tidak ada. Berarti gantinya aman Pak, sewanya Pak di AWS Pak. Kita lihat aja. Akibat serangan cyber di PDNS 2, Komisi 1 DPR memanggil Kominfo, Badan Cyber dan Sandi Negara, serta perwakilan Telekom Sigma sebagai pengelola PDNS. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, meminta Kominfo dan BSSR kompak menanggadi serangan cyber ransomware di PDNS. Mutia justru menilai masing-masing intansi terkesan saling menyalahkan. Tolong di sini kita tidak mau dengar pemerintah menyalahkan. Dan mohon maaf dari Kominfo tadi, awalnya ini agak seolah bahwa ini KL-KL lain, tidak mau backup, ada seolah-olah itu yang kita tangkap tadi. Saya sekali lagi akan sampaikan poin ketika membuka rapat ini. Bapak-bapak kompak atau tidak sebagai pemerintah? Kalau sudah tidak kompak, tidak beres. Ini teknologi sudah lawannya sulit, pemerintah saling salah-salahan. Jadi tolong ini selesai di sini, habis ini gak boleh lagi ada yang ini karena ini, ini karena ini. Begitu ya. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari membantah pihaknya menyalahkan lembaga lain. Menurutnya ada regulasi yang mesti dievaluasi, terutama yang menyangkut mengenai data cadangan atau backup. Jadi memang tidak ada maksud saling menyalahkan, tapi penjelasan kami adalah menyampaikan evaluasi sekaligus penjelasan. Bahwa Pak TB, betul di sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui. Kok ini regulasinya opsional? Untuk backup. Karena itulah, maka kita bilang enggak, evaluasi kita dia harus mandatori. Walaupun kita akhirnya juga mengerti kenapa kementerian lembaga itu opsional, karena mereka punya keterbatasan dalam menjelaskan ke otoritas, keuangan, auditor. Kok ada anggaran double-double? Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas, auditor, bahwa ini sudah bagian dari concern bersama keamanan data ini. Akibat perotasan ini, sekitar 200 instansi terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu. Hingga kini pemerintah belum sepenuhnya memulihkan PDNS. Pertas pun meminta uang tebusan hingga 131 miliar rupiah untuk membuka file yang dienkripsi atau dikunci. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!